Tiba di lokasi penemuan mayat di pinggir tol sediat mua penjaringan Jakarta Utara, tim identifikasi Polres Metro Jakarta Utara melakukan olah TKP. Mayat ditemukan mengambang di rawa di pinggir tol dari arah bandara Soekarno-Hatta menuju Cawang. Tak jauh dari lokasi penemuan mayat, polisi temukan koper berisi pakaian dan kartu identitas, serta foto seorang pria bernama Yantoko warga Nganjuk, Jawa Timur. Meski demikian, petugas belum bisa memastikan apakah koper tersebut terkait dengan jenazah laki-laki yang ditemukan. Saat ditemukan, jenazah mengenakan jaket, kemeja, celana panjang, dan sepatu putih. Diduga jenazah telah lebih dari tiga hari berada di lokasi, karena kondisinya sudah membengkak dan sulit dikenali. Jenazah pertama kali ditemukan petugas tol yang mencium aroma tak sedap saat melintasi lokasi. Kalau saya taunya dari kasip ya, dari kasip pas mewah, tapi kalau di cek di sini, ada bau menyengat juga gitu. Setelah dievakuasi dari rawa, mayat ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramatjati untuk diotopsi. Sementara kasus penemuan mayat ini masih didalami oleh Polsek Penjaringan dan Polres Jakarta Utara. Andi Prasetyo melaporkan untuk NET.